Dan tidak bisa dibungkiri kalau ilmu hitam atau pusukan kandang bubur yang hitam itu banyak sekali tumbalnya, ritualnya, mengerikan intinya. Intinya mengerikan dan pantangannya sangat luar biasa dan berefek pada kemiskinan. Cara mencari pesugihan kandang bubrah yang aman tanpa ada pantangan apapun, tanpa ada resiko apapun, maksudnya begitu. Oke jumpa lagi dengan saya Mas Aji di channel Youtube Penasihat Spiritual dan Kolektor Pusaka. Bagi anda yang baru menemukan channel Youtube ini silahkan anda subscribe dan klik tombol lonceng supaya anda tidak ketinggalan video-video saya, baik yang harian maupun live streaming. Oke dan silahkan anda komentar apapun, tanya apapun nanti kamu yang akan mencapnya. Dan silahkan anda like dan juga share di media sosial kalian barangkali apa yang saya sampaikan ini berguna bagi teman-teman media sosial anda. Nah pertanyaan yang muncul begini, Mas Aji ini saya sudah kerja keras, saya sudah mempunyai pegangan ini, saya sudah mempunyai mustika untuk kekayaan. Bahkan ada, Mas saya sudah mempunyai tuyul, saya sudah meritualkan sebagai babi ngepet, tetap saja tidak berhasil. Nah ini perlu diketahui, tidak semuanya ilmu pesugian atau amalan atau laku pesugian itu tidak selamanya berhasil. Dan kalau ilmu hitam itu memang banyak sekali resikonya, mulai dari menghambur-hamburkan uang, persyaratan yang banyak juga bisa menumbalkan nyawa keluarga sendiri, bahkan anak sendiri. Terus, nah ini pesugian kandang bubrah kan juga ada yang hitam, Mas Aji, dan cukup mengerikan juga tumbang-tumbangnya. Ini bagaimana cara mencari pesugian kandang bubrah yang aman. Nah, bagi saya cukup simpel, carilah ilmu pesugian kandang bubrah. Pesugian kandang bubrah yang putih, yang biasanya baca-bacanya itu secara islami, begitu. Tetapi saya tidak menyarankan Anda untuk mendapatkan pesugian kandang bubrah, karena ini hak Anda, kemantapan Anda memilih. Anda mencari pesugian kandang bubrah yang lain, tidak masalah. Tetapi ini sepengetahuan saya, sepengalaman saya, klien-klien saya. Jadi dia itu lebih aman menggunakan pesugian kandang bubrah yang putih daripada pesugian kandang bubrah yang hitam. Dan tidak bisa dibungkiri kalau ilmu hitam atau pesugian kandang bubrah yang hitam itu banyak sekali tumbangnya, ritualnya, mengerikan. Intinya mengerikan dan pantangannya sangat luar biasa. Dan berefek pada kemiskinan. Kalau ilmu pesugian kandang bubrah yang biasanya klien-klien saya atau biasanya yang dimaharkan oleh klien-klien saya itu ya ilmu pesugian kandang bubrah yang putih. Dan itu tanpa sama sekali ada resikonya. Dan cuma ada persyaratan minim tiga tahun sekali merubah cat rumah. Begitu. Dan cukup itu? Ya memang cukup itu. Tetapi kan harus ngecat satu. Ya memang apapun sebenarnya ada. Ada persyaratan. Pasti ada persyaratan khusus. Apapun itu pasti ada persyaratan khusus. Termasuk di pesugian kandang bubrah putih ini. Cuma berubah catnya saja tiga tahun sekali. Tiga tahun sekali masih tidak bisa. Begitu. Oke cukup sekian dari saya barangkali Anda mau konsultasi apapun silahkan hubungi nomor di bawah ini nanti saya sendiri yang akan menjawabnya. Dan jika Anda butuh solusi. Nanti saya akan memberikan yang terbaik bagi Anda versi saya. Dan semoga solusi dari saya itu solusi terakhir. Dan semoga kehidupan Anda kedepannya lebih baik-baik dan baik. Kaya, kaya, dan kaya. Oke? Nanti jumpa di video berikutnya.